Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di Garasi Dujah Kita lama banget ya Sekalian ini ya Jadi kemarin itu Banyak ya teman-teman yang komen Di tutorial-tutorial saya yang sebelum ini Itu banyak yang mengalami Yang sudah mengikuti Tutorial A sampai dengan Z Ya Itu gak berhasil ya Ada yang berhasil ada yang enggak Itu masalahnya kenapa Jadi sempat mereka berhasil Ada yang sempat mereka berhasil Namun beberapa saat Itu dia akan mengalami drop kembali ya Kadang-kadang kita lepas gas Itu dia mengalami drop Kadang menyalakan lampu Itu ngedrop Kadang kita gak tahu Bahwa saat kipasnya nyala itu Dia akan drop RPM Kadang-kadang juga staternya agak susah Terus apalagi mau najak ya Najak itu dia agak susah Itu dikarenakan ini ya Jadi Hari ini saya akan coba menjawab Semoga saja Di tutorial kali ini Bisa menyelesaikan semuanya Ya Jadi disini Yang saya sampaikan disini adalah Masalah yang simple Tapi banyak yang ngepelin Jadi sebelum kita lanjut Silahkan dulu tekan tombol subscribe-nya Dan kita akan bahas di views-nya Baik disini ya Kita sudah lepas untuk tutupnya Terus Dibaca aja di bagian sini ya Di bagian sini ini ada Siklut Terus stater signal Dan lain sebagainya disini Usahakan ya Jadi diusahakan Atau enggak Gini aja Gak usah dianalisa Gak usah diperiksa satu persatu Yang jelas disini Dibaca aja 7,5 10 15 Berat Sama 20 Ya Sama 30 Disini Spurviews ya 7,5 15 Ini Karena disini kebanyakan yang 20 Terus yang ini 10 ampere 20 ya Jadi beli aja semuanya Ya saran saya ya Untuk mobil-mobil yang tua itu Lebih baik ya Lebih baik kita ganti semuanya Karena disini seperti ini Jadi views itu ada masanya ya Jadi setelah pemakaian beberapa tahun Atau beberapa kilometer itu Harus diganti ya Bukan harus tapi ada baiknya diganti Ya Jadi disini sudah ada peringatan ya Selalu ganti views dengan yang baru Dan samakan ampernya ya Jadi ada ini Views 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan seterusnya Sampai dengan yang ini Itu Kalau bisa disamakan semuanya Kalau memang keberatan untuk ganti semuanya Itu yang paling penting disini ya Jadi Backup like Ya Backup like Sama ECU Terus Sama ini ya Kalau memang belum ada gantinya Kalau memang belum ada gantinya Sama ini Yang paling penting IG Ya Kalau disini kondisinya kurang baik Maka yang terjadi ketika kita Berpergian jauh itu Kalau mesin sudah panas Atau beberapa jam Itu Biasanya akan drop RPM ya Karena apa? Nanti Nanti akan saya jelaskan Ya Nanti akan saya jelaskan Yang jelas Tiga faktor ini ya Jadi Kadang-kadang Nggak bisa nanjak ya Nanjak itu Nggak kuat ya Kadang nanjak nggak kuat Kadang Ngedrop RPM Itu karena Fuse-nya itu Pemakaiannya Nggak sesuai Bisa jadi Karena memang Faktor Usia Ya Faktor usia Fuse itu ada masanya Ya Jadi Kalau saran saya Huda ya Backup like ECU Sama IG Ini Wajib diganti Kalau memang Belum semuanya Belum bisa semuanya Jadi disini Akan saya jelaskan disini Jadi Seperti ini ya Kita ambil aja Contoh Fuse IG ya Fuse Jadi Fuse itu Simbolnya seperti ini ya Fuse IG disini Dia 50 ampere Ya Sama Fuse pusat ya Fuse pusat disini Fuse pusat disini ya Ini Robeck nih Jadi Fuse Jadi robeck ini Nggak apa-apa Yang jelas Ini 80 Amper Ya 80 ampere Jadi Fuse pusat itu 80 ampere Kalau untuk unit akut maestro Ya Kalau yang lainnya Mungkin beda lagi Ada yang 100 Ada yang 60 Ada yang 80 Ya Ini Fuse IG nya Maestro Itu 50 Ya 50 ampere 50 ampere Misalkan Seperti ini 50 ampere Nah Disini itu Dicabangkan Banyak banget ya Jadi Banyak Ya Jadi disini Ada kontak Ya Kunci kontak Untuk IG Ignition Ya Kunci kontak Ignition IG Ya Disini ada IG1 IG2 Itu lewatnya disini Ya Bisa dipahami ya Jadi ini Akan ke ECU Misalkan ECU Main relay Ya Main relay Dan lain sebagainya ya Jadi banyak banget disini Nah Ketika Ini Masih dingin Ya Ketika kita Mau Panasin itu kan Dia masih dingin ya Ini masih oke Ini masih bagus Jadi gak ada permasalahan Ya Gak ada permasalahan Jadi Sekiranya kita Sudah mencapai Beberapa Menit Atau beberapa jam Ini akan Kalau Pemakaiannya Dia tidak sesuai Maka yang terjadi Ini akan panas ya Ya Bisa dipahami ya Kalau ini sudah panas Maka negatif itu Akan melewati ini Ya Melewati ini Dan disini Dia powernya akan down Ya Ampernya itu akan turun Ampernya akan turun Terus Ini kinerjanya Menjadi buruk Ini kinerjanya Menjadi buruk Karena disini ada Full pump Ya Ada full pump Ya ini kinerjanya Juga akan buruk Karena semuanya Akan lari kesini Ya Jadi ini akan panas Jadi kita akan Gak mungkin Pegang ini memang Dia gak panas Gak kerasa panas Karena dia terbungkus ya Terbungkus kotak kecil itu Jadi kita gak bisa pegang Disitu Kita juga gak bisa ukur Karena Terbungkus dengan kotak Jadi usahakan Ini ya Pertama Harus perhatikan ini Terus yang kedua Disini ada Fuse-fuse untuk ECU Ada fuse-fuse untuk ECU Disini Disini ada ECU Terus Ini ada backup Backup radio Backup radio itu Untuk memori Cuman Kalau ini saya rasa Gak ada masalah Karena ini negatif Untuk memori aja Ya Untuk memori Dari Dari double din Jam Dan settingan Settingan ECU Setelah Engine learning Itu Dia disini ya Backup fuse radio Terus Ini usahakan Ada penggantian ya Kalau memang Setelah kipas menyala Berarti ini Fuse-nya perlu diganti Dicoba aja Karena fuse itu Murah kok Daripada kita Harus ganti Misalkan Kalau kita gak kuat Najak Starter susah Kita harus ganti Harus ganti Fuel pump Nah Fuel pump itu Berapa Harganya berapa Kalau fuel pump ini Diganti Ini bisa habis 600 ribuan Ya 600 ribu Nah Sedangkan 600 ribu itu Untuk ganti fuse Semuanya ini Sudah Ada kembalian Banyak Walaupun Walaupun Ini Kadang-kadang Tidak berhasil Untuk menyelesaikan Masalah Paling tidak Powernya kita Sudah mencukupi Semuanya Ya Jadi Semisal kita Menghadapi Masalah lainnya Ini pun Sudah siap Seperti itu Ya Jadi di kondisi Kondisi tertentu Itu Ini tidak akan Mengalami down Ini juga Tidak akan Mengalami down Karena disini Dia kuat Ya Disini juga Ada fuse Jadi Fusenya Untuk Ini Jadi Ini kan Dicabang Dicabang Terus Ini nanti Nyambungnya Kesini Main relay Sama ECU Main relay ECU juga Nyambung Kesini Ini ECU Ini nyambung Kesini Dan disini Ada fuel pump Nah Disini juga Ada fuse Itu disini Jadi ECU Yang 15 Amper Nah Disana Sudah saya Contohkan Nanti Kita akan Contohkan Ketika kita Penggunaan Fusenya Tidak sesuai Coba kita Kasih 7,5 Kenapa Kita harus Coba di 7,5 Kita biar Tahu Kalau Penggunaan Fusenya Yang tidak Sesuai Itu akan Panas Fusenya Ketika kita Sudah Panasin Beberapa Menit Dia akan Drop RPM Ya Tidak bisa Stabil Seperti itu Jadi Ini Hal yang Sebele Yang penting Nyambung Aja Jadi tidak Bisa Untuk Fusenya Ini adalah Sebuah Jembatan Sebuah Jembatan Ibaratnya Jembatan Seperti ini Nah Jembatan Ini Misalkan Cukup Untuk Satu Motor Misalkan Cukup Satu Motor Hanya Muat Maksudnya Memang Dia Lebar Tapi Bebannya Cukup Untuk Motor Jadi Misalkan Ada Truck Yang Masuk Sini Ini Akan Patah Jadi Sama Saja Jadi Sama Saja Sebuah Jembatan Ini Harus Dilewati Satu Sepeda Motor Kenapa Harus Dilewati Truck Seperti Itu Jadi Misalkan Bebannya Seratus Watt Misalkan Lampu Biasanya Ini Seratus Watt Ini Dibagi 12 12 12 12 Volt Jadi Hitungannya Kita Bikin Mudah Saja Jadi Gak Usah Ripet Ripet Biar Biar Bisa Dipahami Harus Dikalikan Berapa Cospinya Dan Lain Sebagainya Dan Ini Kita Bikin Mudah Saja Disini 100 Watt 100 Watt Dibagi Dengan 12 Volt Karena Voltasenya Dia Pakai 12 Volt Sama Dengan Itu 8,33 Amper Nah Apakah Ada Kita Beli Fizz Yang Ukuran Sekian Gak Ada Kita Bulatkan Menjadi 10 Amper Itu Jadi Gak Bisa Sembarangan Kita Kasih 20 Kasih 30 Nanti Gak Kuat Apa Kalau Memang Ada Consleting Yang Akan Terbakar Adalah Kabelnya Kabelnya Dia Akan Terbakar Karena Disini Semakin Besar Ampernya Putusnya Akan Semakin Lama Nah Lamanya Itu Lebih Lama Kabelnya Apa Fusenya Kalau Lebih Lama Fusenya Maka Yang Akan Terbakar Kabelnya Dan Itu Akan Membuat Bahaya Jadi Untuk Penentuan Amper Fusenya Kita Harus Ketahui Dulu Berapa Bebannya Kalau Misalkan Lampu 100 Watt Dibagi 12 Sama 8 33 Amper Seperti Itu Terus Tidak Ada Fusenya Kita Kasih 10 Amper Jadi Pembulatannya Seperti Itu Jadi Fusenya Ada 7 5 Ada 5 Amper 5 Amper 7 5 10 15 20 25 30 Dan Karena Karena Bebannya Lebih Tinggi Seperti Itu Jadi Semisal Gini Contohnya Kita Ambil Seperti Ini Jadi Jadi Semisal Semisal Penggunaan IG Ini Sudah Diukur Untuk Pabrian Sekitar 50 50 Amper Karena Kemungkinan Kemungkinan Untuk Beban Semuanya Sebelum Kita Tambah Hasil Selanjutnya Mungkin Dari Pabrikan Menghitungnya 48 48 Amper Makanya Dari Pabrikan Dibulatkan Menjadi 50 Amper Jadi Kalau Misalkan Kita Ada Tambahan Seperti Power Seperti Ini Apa Seperti Lampu Lampu Dan Lain Sebagainya Itu Usahakan Disini Harus Diukur Juga Harus Diukur Kalau Enggak Diukur Kalau Memang Enggak Bisa Diukur Kita Enggak Bisa Asal Sambung Jadi Kita Harus Bikin Fuse Lagi Cuman Ngambilnya Enggak Bisa Disini Karena Disini Sudah Ditentukan 50 Amper Batasannya Seperti Jadi Kita Harus Ambil Lainnya Misalkan Dari Acu Terus Kita Kasih Fuse Sesuai Dengan Beban Kalau Misalkan 100 Watt Lampu Itu Berarti Disini Kita Pake 10 Amper Sudah Bisa Dipahami Jadi Misalkan Seperti Ini Dari Pabrikan Sudah Ditentukan 50 Dan Disini 48 Penambahan Beban Sekian 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 Dan Ini Bisa Meningkat Bisa Meningkat Menjadi 52 52 Amper Misalkan Nah Ini Lebih Tinggi Dari Ini Lebih Tinggi Dari Sini Otomatis Nanti Yang Di Yang Dihajar Yang Dihajar Bebannya Ini Bukan Bukan Dari Power Acunya Bukan Ke Dinam Amper Bukan Jadi Yang Dihajar Adalah Disini Disini Akan Panas Ketika Dia Panas Maka Power Yang Dia Pertamanya Naik Dia Akan Menjadi Down Seperti 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 Semoga Ini Bisa Dipahami Dan Sekarang Kita Akan Coba Ke Unit Dan Kita Sudah Pasangkan Tadi Ketika Kita Penggunaan 7,5 Yang Seharusnya Disini 15 Amper Kita Kasih Ke 7,5 Dia Tidak Putus Jadi Akan Ada Efek Setelah Beberapa Menit Ketika RPM Dia Stabil Ya Naik Ceng 1500 1500 Jadi Problemnya Disini 1500 RPM Dia Akan Perlahan-lahan Turun Turun Terus Nanti Stabil Kadang-kadang Naik Lagi Seperti Itu Jadi Kita Bisa Analisa Gara-gara Fuse Yang Gak Sesuai Jadi Bisa Dipahami Usahakan Untuk Fuse Kita Harus Sesuai Dengan Ini Sudah Diukur Semuanya Kalau Misalkan Kita Penggunaan Aksesoris Baru Kita Carikan Disini Jadi Di Atas Sudah Ada Soket Soket A B C D Itu Ada IG 1 IG 2 Dan Lain Sebagainya Kita Ambilnya Disitu Jangan Ambil Dari Sini Karena Disini Sudah Ditentukan Untuk Fuse Jadi Misalkan Seperti Wipper Washer Wipper Washer Ini 30 Amper Berarti Bebannya Itu Besar Jadi Seperti Ini 30 Amper Dikalikan 12 Volt Kalau Mencari Watt Seperti Ini Kita Hitung Hitung Gampang Saja 30 Amper Dikalikan 12 Volt Itu Sama Dengan 360 Watt Bayangkan 360 Watt Kita Menggunakan Fuse 10 Amper Seberapa Panas Bisa Bisa Putus Jadi Beberapa Menit Dia Akan Putus Disitu Karena Penggunaannya Tidak Sesuai Dengan Bebannya Ini Harus Disesuaikan Dengan Ini Jadi Kalau Memang Ini Sudah Tidak Ada Bisa Aja Gubling 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 Fuse Bok Yang Under Hood Atau Under Dashboard Oke Sekarang Kita Akan Ke Unit Kita Akan Coba Ketika Ini Penggunaannya Dengan 7,5 Amper Oke Sekarang Kita Lanjut Yang Depan EG Tetap 50 Amper Yang Lama Dan Nanti Kita Akan Coba Ganti Yang 80 Amper Karena Kita Punyanya Yang 80 Amper Hanya Sekedar Contoh Nanti Akan Kita Ganti Ke 50 Amper Juga Sekarang Yang Di bawah Dashboard Sudah Saya Ganti Untuk View 1 Dan 2 Sudah Saya Ganti 7,5 Dan 10 Amper Dan Itu Penggunaannya Jelas Tidak Sesuai Ini Mesinnya Masih Dingin Dia akan 1500 Dan Nanti Setelah Beberapa Saat Dia Akan Down Di 1200 Suaranya Nggak Bisa Langsam Coba Kita Nyalakan Dulu Dan Perhatikan RPM Nyalanya Itu Nggak Enak Jadi Nyalanya Itu Nggak Enak Jadi Nggak Bisa Ngetak Seharusnya Injeksi Itu Bisa 2x Start Kadang Langsung Ngereng Jadi Stutternya Nggak Enak Coba Kita Perhatikan Kadang Nggak Bisa Stutternya Nggak Bisa Langsung Nyalakan Nah Seperti Itu Ini Masalahnya Di Fuse Jadi Voltasenya Nggak Bisa Kita Ukur Tapi Ampernya Dia Yang Turun Ini Kebetulan Lagi Enak Kadang Kadang Dia Drop Jadi Nggak Mesti Pemakaian Yang Tidak Sesuai Itu Nggak Mesti Jadi Susah Dianalisa Kecuali Kita Punya Alat Yang Segede Kapan Harganya Harganya Lumayan Kita Lagi Nggak Ada Jadi Nggak Bisa Contohin Oke Sekarang Kita Langsung Ganti Dengan Fuse Yang Sesuai Dengan Pabrikan Ini Jadi Ini 15 Amper Yang Disini 10 Amper Kita Akan Ganti Yang Sesuai Dengan Ini Kita Tadi Gunakan 7,5 Dan 10 Jadi Disini Ada Ada Kerasa Agak Sedikit Anget Dicoba Aja Diraba Dan Amper Dia Akan Turun Kita Akan Ganti Dengan 15 Dan 10 Amper Disini 10 Bener Tadi 10 Amper Disini 15 Oke Dan Sekarang Kita Pasangkan Yang 15 Amper Nah Disini Sudah 15 Amper Dan Kita Pindah Ke IG Di Ruang Mesin Kita Sudah Di Ruang Mesin Ini Untuk IG Disini Berarti Untuk Posisinya Seperti Ini Untuk IG Berarti Disini Kita Akan Lepas Dulu Dan Kita Akan Ganti Dengan 80 Amper Kita Kasih 80 Amper Karena Di Unit Ini Itu Ada Beban Beban Tambahannya Jadi Penggunaan 50 Amper Di Unit Ini Sudah Tidak Sesuai Karena Sudah Ada Penambahan Penambahan Aksesoris Seperti Seperti Power Itu Dia Ambil Dari Sini Power Audio Power Audio Dan Juga Disini Jadi Untuk Positif Saya Ambil Dari Disini Sudah Ada Spur Sudah Ada Tempat Dan Kita Ganti Yang 80 Amper Sudah Siap 80 Amper Kalau Memang Tidak ada Penambahan Beban Kita Bisa Kembalikan Ke 50 Amper Kita Akan Pasang Dulu Jadi Usahakan Kenceng Disini Jangan Sampai Kendor Kalau Memang Kendor Nanti Akan Membuat Drop Tegangannya Amper Dia Akan Turun Karena Disini Akan Panas Ketika Ini Sudah Panas Berarti Bebannya Akan Pindah Kesini Bukan Ke ECU Atau Yang Lainnya Oke Sudah Siap Kita Tes Lagi Nah Viewsnya Sudah Kita Ganti Kita Kita Nyalakan Lagi Kita Starter Enak Coba Kita Nyalakan Lagi Kita Start Enak Masih Kurang Yakin Masih Kurang Yakin Kita Coba Nyalakan Lagi Enak Jadi Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Memang Sudah Seperti Ini Silahkan Kembali Lagi Ke Tutorial Tutorial Yang Sebelumnya Jadi Powernya Kita Harus Cukupi Dulu Karena Kalau Powernya Itu Tidak Cukup Maka Terjadi Drop RPM Dan Lain Sebagainya Dan Kita Akan Salah Analisa Ganti Full Pump Ganti TPS Dan Lain Sebagainya Aduh Mau Habis Berapa Juta Ya Jadi Pertama Kita Harus Cukupi Dulu Untuk Powernya Untuk Tegangannya Kita Cukupi Terus Setelahnya Kita Cek Funbell Dan Dinamo Amper Bagaimana Harus Kondisinya Baik Jangan Sampai Kita Hanya Menganalisa Di bagian Throttle Body Map Sensor Dan Lain Sebagainya Itu Tidak Direkomendasikan Jadi Kita Harus Cukupi Dulu Untuk Tegangannya Dan Lanjut Ke Funbell Dan Lain Sebagainya Semoga Ini Bisa Dipahami Untuk Teman Teman Semuanya Terima Kasih Jangan Lupa Klik Like Comment Subscribe Dan Sebagainya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh